Selain mengganti Menteri, Presiden Jokowi juga melantik tiga kepala badan baru. Salah satunya adalah Badan Komunikasi Kepresidenan yang diisi oleh mantan juru bicara pemenangan Prabowo Gibran Hasan Nasbi. Keberadaan badan ini menarik karena merupakan badan baru dalam struktur kantor kepresidenan. Pengawat politik UB, Verdi Firmantoro menilai badan ini akan menata komunikasi program unggulan dari Presiden baru, yaitu Prabowo Subianto. Dosen komunikasi politik Universitas Brawijaya Verdi Firmantoro menilai keberadaan badan komunikasi kepresidenan merupakan upaya Jokowi untuk memuluskan langkah transisi Kabinet Prabowo Gibran. Prabowo Gibran memiliki beberapa program unggulan seperti makan bergizi yang membutuhkan badan pelaksanaan tersendiri dan komunikasi yang efektif. Untuk itu, Badan Komunikasi ini diyakini akan menata komunikasi program unggulan agar dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat, investor maupun dunia global. Kalau kita melihat bahwa di sini ada muncul badan baru ya, badan komunikasi kepresidenan yang dijabat oleh Pak Hasan Nasbi, ini bisa diartikan bahwa ke depan Presiden terpilih, utamanya Prabowo Subianto, itu akan mengkhususkan, utamanya termasuk dengan hari ini Presiden Jokowi, di dalam kepentingan berakhirnya kepemimpinan beliau, itu menginginkan soft landing, artinya kepemimpinan komunikasi yang nanti dapat baik reputasi dan citranya. Dan kemudian adalah, bagi Pak Prabowo, kemudian ke depan bagaimana perbaikan komunikasi bisa dilakukan, utamanya lalu lintas komunikasi kepresidenan. Saya kira selama ini kan cukup banyak blunter-blunter politik yang terjadi, blunter-blunter komunikasi maksudnya, sejak pandemi beberapa waktu yang lalu sampai kemudian saat ini. Dan itu seringkali kan banyak figur mengatasnamakan istana atau presiden, dan itu menjadi istilahnya cukup problematik terkait dengan komunikasi kepresidenan. Saya kira dengan adanya badan komunikasi kepresidenan ini, saya melihat bahwa ada upaya untuk perbaikan aspek komunikasi, meskipun nanti ada juga istilahnya implikasinya berkaitan dengan bagaimana kemudian hubungannya dengan kantor sekretariat presiden ya, KSP, termasuk juga dengan Menkominfo maupun juga divisi-divisi atau turunan di bawahnya. Jadi saya kira ini menarik untuk kemudian... Pemilihan Hasan Nasbi juga menarik, karena Hasan merupakan pelaku industri survei politik yang memiliki kemampuan dalam komunikasi publik dan opini publik. Sosok ini diharapkan mampu menjadi dirigen dari komunikasi program unggulan Prabowo Gibran.